Di tengah banyaknya kebutuhan warga dalam mempersiapkan perayaan Lebaran Idul Fitri 2018 ini, di Pegadaian Batam, Kepulauan Riau, malah terjadi penurunan peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang. Penurunan ini mencapai sekitar 7% selama Ramadan ini dibanding bulan lalu. Pada bulan April 2018, tercatat sekitar 180 miliar rupiah dana yang dikucurkan untuk peminjaman. Namun sejak awal Ramadan hingga hari ini, Kamis 31 Mei 2018, peminjaman turun menjadi sebesar 172 miliar rupiah. Namun untuk pembiayaan, terutama pada pembiayaan kendaraan bermotor, sebaliknya mengalami kenaikan hingga 100%. Menurut pemimpin PT Persero Pegadaian Syariah Cabang Seipanas Batam, Riki Rolando, selama Ramadan ini warga Batam lebih banyak melakukan penebusan terhadap barang yang digadaikan. Perhiasan terutama emas. Hal ini terjadi karena sebagian besar nasabah membutuhkan perhiasan tersebut saat lebaran. Biasanya perhiasan itu akan masuk kembali ke pegadaian setelah musim lebaran selesai. Namun sebaliknya, untuk pembiayaan malah meningkat. Yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, biasanya pembiayaan dilakukan kepada nasabah yang memiliki usaha, di mana mereka membutuhkan tambahan modal untuk peningkatan usahanya menjelang lebaran. Selain itu ada juga nasabah yang membeli kendaraan bermotor melalui jasa pegadaian. Untuk gadai itu tidak terjadi pertumbuhan, malah terjadi penurunan pertumbuhan. Karena memang itu tadi, masyarakat banyak yang menerima THR. Itu digunakan untuk sebagian untuk menembus barang dan digunakan selama lebarannya. Realisasi bulannya itu kalau bulan ini dibandingkan bulan kemarin kita terjadi penurunan sekitar 7% dari omsetnya. Yang biasanya kita bisa bulan lalu bisa terima sekitar 180 miliar satu bulannya, saat ini sekitar 172 miliar. Itu untuk gadai emas. Rata-rata kita di sini gadainya emas, 96% itu gadai emas. PT Persero Pegadaian untuk wilayah Batam, Kepulauan Riau, hingga saat ini telah melakukan pelayanan yang tersebar di sebanyak 86 outlet. Sementara untuk wilayah Kepulauan Riau hingga saat ini sudah mencapai 98 outlet yang tersebar di Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun. Agar pelayanannya lebih menjangkau masyarakat, saat ini pegadaian juga tengah menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui program mitra pegadaian, di mana setiap orang yang memiliki usaha bisa mendaftarkan diri untuk menjadi agen pegadaian. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.